Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya Atau cara saya untuk pemupukan tanaman alpukat Saudara-saudaraku tanaman alpukat saya ini telah berumur kurang lebih 4 bulan setelah tanam Dari awal tinggi bibit kurang lebih 25 cm Pemupukan kali ini adalah yang ketiga kalinya Pada saat itu saya sudah melakukan pemupukan 2 kali Yang pertama itu setelah tanam usia 1 bulan Yang keduanya setelah tanam usia 2 bulan Nah sekarang ini yang ketiga kalinya Kita bisa lihat tanaman alpukat saya Daunnya sudah mulai mengecil dan menguning Itu tandanya tanaman alpukat ini membutuhkan pemupukan ulang Tanaman alpukat untuk tumbuh subur dan cepat berbuah Itu salah satunya yang kita harus lakukan yaitu Melakukan pemupukan yang rutin Jangan sampai telat untuk melakukannya Karena tanaman alpukat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bisa tumbuh dengan baik dan subur Jika kita ingin alpukat kita tumbuh dengan subur dan bahkan cepat berbuah Kita harus rutin melakukan pemupukan Bahkan di awal tanam pun kita dianjurkan untuk melakukan pemupukan Seperti pemberian pupuk pada lubang tanam Untuk pemupukan tanaman alpukat Kita dosisnya bisa kita tentukan dengan kondisi atau jenis tanah di daerah kita masing-masing Karena di setiap daerah jenis tanah itu berbeda-beda Tentunya kita harus melihat kesuburan tanah sebelum melakukan pemupukan Nah untuk jenis tanah di daerah saya ini Khususnya di Lampung Timur Itu tanah di tempat saya tinggal ini Itu tanah pasir atau tanah berpasir Jika di daerah saudara-saudaraku Jenis tanahnya adalah tanah yang subur Saya sarankan untuk pemberian pupuk Dosisnya jangan terlalu banyak Karena terlalu banyak pupuk itu juga tidak akan baik pada tanaman Nah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk melihat saya melakukan pemupukan pada tanaman alpukat saya Nah kebetulan pada hari ini cuaca disini habis turun hujan Cocok sekali untuk melakukan pemupukan Untuk melakukan pemupukan Ada baiknya kita lakukan pada saat awal musim penghujan Kenapa saya katakan demikian? Karena alasannya pupuk akan mudah larut dalam tanah Sehingga mudah diserap oleh tanaman Tanaman apapun untuk tumbuh subur itu memerlukan makanan yang cukup Dan untuk mensuplai makanan tanaman tersebut Kita harus membantu dengan melakukan pemupukan Ada beberapa jenis pupuk yang bisa digunakan untuk melakukan pemupukan tanaman Tergantung kita mau pilih yang mana Di antaranya pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun pupuk kimia Menurut pengetahuan saya Pupuk yang terbaik itu adalah pupuk kandang atau kotoran ternak Karena pupuk tersebut akan tahan lama dan baik untuk tanah Akan tetapi kita harus melakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya Karena kotoran ternak itu tidak bisa dipakai langsung Kita harus memerlukan waktu untuk fermentasi Di sini saya katakan tanaman alkukat itu bisa tumbuh subur Bila kita melakukan pemupukan Baik itu pupuk kandang maupun pupuk kimia Untuk pupuk yang digunakan Pada saat ini saya memakai pupuk kimia Ada beberapa jenis pupuk kimia yang saya gunakan saat ini Yaitu di antaranya Urea SP36 dan NPK Mutiara 1616 Saudara-saudaraku sudah saya katakan di awal tadi Untuk pemupukan ada baiknya kita lakukan pada saat awal musim penghujan Selain itu kita harus melakukan pembersihan dahulu tanaman alkukat kita Dari gulma atau rumput Agar supaya kita ketika melakukan pemupukan Pupuk akan terserap oleh alkukat Dan tidak terserap oleh tumbuhan lain Seperti gulma atau rumput Sebetulnya tidak dengan sebelum pemupukan saja kita membersihkan gulma Akan tetapi tanaman diusahakan untuk selalu bersih dari gulma atau rumput Pada saat itu kurang lebih 3 bulan yang lalu Saya lakukan pemupukan tanaman alkukat saya ini dengan pupuk kandang Dan pada saat ini saya akan melakukan pemupukan ulang Dengan menggunakan pupuk kimia Setelah kita membersihkan gulma Untuk selanjutnya kita beri galian Jangan terlalu dalam mengelilingi pohon alkukat yang akan kita pupuk Berapakah jarak galian yang kita lakukan Itu kita bisa mengukur di tajuk tanaman Berapa tajuk tanaman kita Nah segitulah kita membuat galian Setelah itu kita taburkan pupuk Pada galian yang telah kita buat tadi Melingkar dan rata Setelah itu pupuk yang kita tabur tadi Kita tutup kembali Kenapa kita lakukan demikian Ini bertujuan agar supaya pupuk yang kita tabur tadi Tidak menguap Sehingga dapat semuanya terserap oleh tanaman Untuk tanaman ini saya rasa sudah cukup Kita lanjut ke tanaman yang lain Untuk pengulangan pemupukan selanjutnya Itu kita tidak bisa melakukan Atau mengukur berapa lama waktu Atau menentukan waktu berapa bulan sekali Kita melakukan pemupukan Pengulangan pemupukan Itu bisa diketahui dengan cara melihat kondisi tanaman Biasanya disini saya melihat tanaman saya Perlukah dilakukan pemupukan pada saat itu Kita lihat Pertumbuhannya terlebih dahulu Apabila daunnya sudah mulai menguning Itu berarti tandanya Tanaman perlu dilakukan pemupukan lagi Tanaman alpukat yang daunnya masih menghijau Dan dia masih muncul tunas-tunas baru Yang subur Itu berarti sari makanan Atau pupuk yang kita pupukan itu Masih Sehingga kita tidak perlu melakukan pemupukan Nah kita lihat saudara-saudaraku Sebelum kita melakukan pemupukan Kita lakukan seperti ini Kita bersihkan terlebih dahulu Di sekitar tanaman yang akan kita pupuk Setelah itu kita gali melingkar Dengan jarak Berapa jauh tajuk tanaman Dengan catatan kita menggalinya Jangan terlalu dalam Agar supaya tidak mengenai akar Nah seperti ini Kita gali Tidak terlalu dalam Yang penting cukup untuk Nanti ditabur pupuk Biar tidak kemana-mana pupuknya Nah seperti ini Sudah melingkar Setelah itu Kita tabur pupuk seperti ini Nah kita lihat disini Nah kita tabur melingkar Seperti ini Itu bertujuan agar supaya Rata Jadi akar nanti Bisa menyerap Tanpa harus mencari Dia Di sekeliling sudah rata Ada pupuknya Nah setelah itu kita tutup kembali Seperti ini Seperti yang saya katakan Di awal tadi Agar supaya pupuk tidak Menguap Sehingga pupuk dapat Maksimal dimakan oleh Tanaman kita Terserap oleh Akar tanaman Saudara saudaraku Untuk berkebun alpukat kita Memang harus memerlukan biaya Yang tidak sedikit Saudara saudaraku Memang kita ketahui Apabila kita Telat melakukan Pemupukan Itu akan berakibat Nanti Tumbuhan Atau tanaman alpukat kita Akan Kurang baik Tentunya Dan Saya ingatkan kembali Kita dalam Pemupukan itu Kita harus Tahu Kapan Waktu yang Pas Untuk pengulangan Dalam pemupukan Kita lihat Di sini Tanaman saya ini Memang daunnya Sudah agak Mulai Menguning Atau mengecil Itu tandanya Tanaman tersebut Harus dilakukan Pemupukan Nah kita Tabur Mengelilingi Tanaman Dan Jarak Tabur Atau jarak Kalian Untuk Pupuk ini Selebar Atau Jaraknya Semana Tajuk tanaman Tersebut Berada Untuk Pemupukan Ada Baiknya Seperti Saya katakan Tadi Itu pada Musim Penghujan Atau Awal Musim Penghujan Karena Pupuk itu Akan cepat Meresap Ke Dalam Tanah Atau Cepat Hancur Oleh Air Apabila Kita Melakukan Pemupukan Di pada Saat Kemarau Itu Pupuknya Tidak Akan Hancur Bahkan Tidak Akan Bisa Terserap Oleh Akar Tanaman Untuk Mengetahui Tanaman Itu Butuh Nutrisi Atau Tidak Itu Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Dia Daunnya Kaku Kaku Terus Warnanya Agak Kekuning Kuningan Tidak Menghijau Dan Dia Cenderung Tunasnya Dia Mau Tunas Tapi Tunasnya Kecil 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 Akan Tetapi Jika Tanaman Tersebut Masih Subur Atau Nutrisi Nutrisinya Masih Cukup Itu Biasanya Daunnya Lebar Menghijau Dan Bila Dia Ada Tunas 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 Pada Saat Tanaman Mulai Kekurangan Nutrisi Itu Kita Harus Secepatnya Melakukan Pemukukan Agar Supaya Pertumbuhannya Tidak Terhambat Memang Benar Sudara-sudaraku Bertani Alpukat Itu Akan Mudah Jika Kita Mengetahui SOP Cara Penanaman Atau Perawatan Supaya Panen Saya Mohon Sudara-sudaraku Semuanya Untuk Mohon Dukungannya Channel Kami Ini Dengan Cara Subscribe Di Like Videonya Dan Apabila Ada Pengetahuan Atau Pengalaman Selain Kami Mohon Di Infokan Melalui Kolom Komentar Di Bawah Dan Apabila Sudara-sudaraku Ada Yang Kurang Jelas Tentang Penjelasan Saya Boleh Bertanya Di Kolom Komentar Nanti Pasti Akan Saya Balas Saudara-sudaraku Tidak Dipungkiri Kita Sebagai Petani Yaitu Khususnya Petani Alpukat Itu Menginginkan Tanaman Alpukat Yang kita Tanam Itu Cepat Menghasilkan Dan Oleh Karena Itu Kita Harus Melakukan Perawatan Agar Supaya Tanaman Tersebut Cepat Tumbuh Subur Cepat Berbuah Tentunya Dan Di channel Melalui channel Ini Saya Akan Membagikan Pengalaman Pengalaman Atau Pengetahuan Saya Agar Supaya Tanaman Alpukat Bisa Tumbuh Subur Dan Cepat Berbuah Saya Rasa Pasti Semua Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Memiliki Pengalaman Pengalaman Lain Selain Saya Karena Cara Menanam Alpukat Dan Perawatan Alpukat Itu Tidak Hanya Satu Cara Saja Tetapi Banyak Cara Yang Dilakukan Untuk Perlakuan Dalam Perkebun Alpukat Pada Video Yang Lalu Pernah Saya Bagikan Itu Tanaman Alpukat Saya Memang Sudah Mulai Berbunga Dan Berbuah Akan Tetapi Ada Beberapa Tanaman Alpukat Saya Yang Masih Berukuran Kecil Itu Dikarenakan Waktu Saat Pada Saat Itu Saya Melakukan Hal-hal Yang Salah Sehingga Tanaman Alpukat Saya Mati Sehingga Ini Tanaman Yang Kecil Kecil Yang Masih Kecil Ini Adalah Hasil Sulaman Atau Tanaman Baru Nah Pada Waktu Itu Pada Waktu Kesalahan Saya Waktu Dulu Itu Menjadi Pengalaman Saya Jadi Alpukat Itu Harus Diperlakukan Seperti Apa Nah Saya Belajar Dari Kegagalan Menurut Saya Berkebun Alpukat Itu Mempunyai Beberapa Keuntungan Banyak Sekali Keuntungannya Selain Kita Dapat Memetik Hasilnya Hasil Buahnya Tetapi Kita Juga Secara Tidak Langsung Telah Menyumbang Program Pemerintah Yaitu Penghijauan Di Bumi Kita Tercinta Ini Untuk Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Khusususnya Para Petani Alpukat Untuk Tetap Semangat Mari Kita Menanam Semoga Hasil Yang Kita Dapatkan Hasil Kita Menanam Berguna Bagi Kita Untuk Keluarga Kita Bahkan Untuk Orang Lain Saudara-saudaraku Untuk Untuk Kita Sukses Itu Memerlukan Pengetahuan Nah Dari itu Saya Tidak Akan Bosan-bosannya Akan Membagikan Pengetahuan Saya Untuk Saudara-saudaraku Dimanapun Berada Begitu Pula Saya Saya Juga Masih Belajar Disini Sehingga Saya Berterima Kasih Sekali Apabila Ada Saran Atau Pengetahuan Saudara-saudaraku Dau Cara Lain Selain Saya Seperti Ini Saya Mohon Terima Kasih Sekali Apabila Mau Memberikan Informasinya Melalui Kolom Komentar Saudara-saudaraku Yang Kurang Jelas Pun Boleh Bertanya Di Kolom Komentar Nanti Pasti Akan Saya Balas Nah Saudara-saudaraku Kita Lihat Di Video Saya Ini Mungkin Tidak Perlu Saya Jelaskan Sedetail Mungkin Karena Saya Rasa Dengan Melihat Cara Saya Memupuk Atau Pemupukan Ini Sudah Tau Bagaimana Caranya Nah Seperti Inilah Cara Saya Dalam Pemberian Pupuk Pada Tanaman Alpukat Saya Kita Bisa Lihat Disini Tanah Kondisi Tanah Di Tempat Saya Ini Memang Agak Basah Memang Saya Lakukan Pemupukan Itu Setelah Awal Musim Penghujan Ini Tadi Baru Saja Turun Hujan Saudara-saudaraku Untuk Mendapatkan Hasil Pemupukan Yang Optimal Kita Melakukannya Di Awal Musim Penghujan Selain Itu Yang Harus Kita Perhatikan Sebelum Kita Melakukan Pemupukan Adalah Tanaman Alpukat Kita Itu Harus Bersih Dari Gulma Atau Rumput Sehingga Nanti Pupuk Akan Terserap Oleh Tanaman Tidak Ada Tanaman Atau Tumbuhan Pengganggu Sehingga Pupuk Dapat Terserap Sepenuhnya Oleh Tanaman Alpukat Kita Selanjutnya Untuk Selanjutnya Kita Yang perlu Kita harus Perhatikan Dalam Pemupukan Yaitu Jarak Pemupukan Jarak Pemupukan Itu Kita Harus Tentukan Sesuai Dengan Jarak Tajuk Tanam Sehingga Tidak Terlalu Dekat Dan Tidak Terlalu Jauh Jika Terlalu Dekat Tentunya Tidak Akan Baik Dan Apabila Terlalu Jauh Juga Tidak Akan Baik Pula Nah Untuk Cara Pemupukan Saya rasa Saudara-saudaraku Sudah Mengetahui Bagaimana Cara Pemupukan Yang Benar Itu Menurut Saya Seperti Di video Yang Saya Bagikan Ini Semoga Bermanfaat Dan Saya Ingatkan Kembali Yang Harus Kita Perhatikan Sebelum Melakukan Pemupukan Itu Adalah Cuaca Yang Pertama Cuaca Nah Dalam Pengertiannya Kenapa Kita Harus Memperhatikan Cuaca Karena Memang Jika Kita Melakukan Pemupukan Pada Saat Musim Kemarau Pupuk Tidak Akan Bisa Terserap Sepenuhnya Oleh Tanaman Jadi Memang Musim Kemarau Itu Tidak Cocok Disini Saya Garis Bawahi Di Musim Kemarau Itu Memang Tidak Cocok Untuk Melakukan Pemupukan Disini Saya Akan Jelaskan Kenapa Memang Kita Melakukan Pemupukan Cocok Pada Saat Musim Penghujan Itu Dikarenakan Tanah Pada Saat Musim Penghujan Itu Lembab Atau Basah Sehingga Pupuk Akan Cepat Hancur Dan Bisa Terserap Oleh Tanaman Untuk Selanjutnya Yang Harus Kita Lakukan Sebelum Kita Melakukan Pemupukan Itu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Membersihkan Tanaman Alpukat Kita Dari Tumbuhan Pengganggu Seperti Gulma Atau Rumput Karena Pupuk Yang Kita Berikan Tidak Sepenuhnya Diserap Oleh Tanaman Alpukat Kita Akan Tetapi Diserap Pula Oleh Tumbuhan Pengganggu Seperti Gulma Atau Rumput Maka Dari Itu Saya Sarankan Kepada Saudara-saudaraku Yang Ingin Dalam Melakukan Pemupukan Langkah Sebelum Melakukan Pemupukan Yaitu Tanaman Alpukat Kita Harus Bersih Dari Gulma Atau Rumput Untuk Selanjutnya Dalam Kita Melakukan Pemupukan Sebelum Kita Melakukan Pemupukan Yang Perlu Kita Harus Perhatikan Yaitu Jarak Pemupukan Kenapa Alasannya Karena Jarak Pemupukan Jika Terlalu Dekat Tidak Baik Untuk Tanaman Dan Juga Apabila Terlalu Jauh Pupuk Tidak Akan Terserap Karena Akar Tanaman Tidak Sampai Untuk Menyerap Pupuk Yang Kita Berikan Kalau Pupuk Terlalu Jauh Berapa Jarak Pemupukan Yang Ideal Itu Bisa Kita Lihat Tajuk Tanaman Seberapa Jauh Tajuk Tanaman Nah Segitulah Kita Jarak Dalam Melakukan Pemupukan Nah Saudara-saudaraku Saya rasa Pertemuan Kali ini Cukup Sekian Dulu Kita Lanjut Di Video Selanjutnya Di lain Waktu Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Janu